Halo assalamualaikum teman-teman semua hari ini saya mau coba masang win jadi ada mobil teman kita lebih teman kita nih lagi mau pasang wins kebenaran dia baru kemarin beli wins wins nya rencana ditaruh di depan mobil bukan untuk di belakang jadi saya cuma mau kasih tahu bagaimana step-by-step untuk masang wins gitu ya masang wins ditaruh di depan mobil teman-teman Oke ikutin terus teman-teman bagaimana step-by-stepnya langkah-langkahnya apa aja untuk masang wins ini saya coba kasih tahu ya teman-teman ya Oke ini saya coba kasih lihat dulu bentuk wins nya ya nah ini teman kita beli wins nya mereknya apa ini mereknya 4wins mereknya 4wins kemarin sih beli baru dan tipenya tuh apa nih tipenya VTG3 supersonic 10.000 lbs 10.000 lbs itu mungkin sekitar 4 ton kali ya atau tiga setengah ton ya teman-teman Oke nah hari ini tadi kita udah copot pampernya sudah kita copot pampernya kita buat dudukan nih dudukan tambahan ya untuk wins nya kita pakai plat yang mungkin ini 45 atau enam mili kalau nggak salah atau bahkan lebih kayaknya sih kita last ke sasis kita bikin dudukan dudukan tiang kesini pakai plat tebal juga nih ini juga plat tebal juga ini ada dudukan apa namanya sanggahan ya ini sudah kuat banget ini nah ini di kita last ke sasis sasis nih sasisnya ya jadi nanti di atas ini juga selain sebelum langsung ke wins nanti kita di atas ini ada ini apa-apa ada bemper ya nah dempernya ini lagi di lagi dicopot lagi di setnya lagi di krok semua nih prosesnya itu pakai api ya ya ini pakai api set yang lama itu kita krok dulu pakai api dulu temen-temen karena cat yang lama ini banyak lempulan nggak enak banget dilihatnya kemarin kita baru buat dudukan depan dudukan depannya ini tadinya nggak ada tadinya hanya aslinya cuman hanya gini aja nih tapi kita tambahin dudukan depan untuk apa roller ya untuk roller winsnya nah ini dia ini dia roller winsnya ini mereka four wins juga nanti ini dimana coba kesan ya oke nanti rencana begitu ya nah begitu teman-teman rencana begini kemarin ini nggak ada kan nggak ada baru ya baru oke ini sekarang lagi proses dibakar dulu nih cat yang lama nih biar langsung di Epoxy langsung cat ya oke teman-teman itu pampernya lagi dikejain ini tadi kita baru ini udah selesai ya ini kita lagi nunggu pamper nih jadi biar ngecatnya bareng teman-teman sekalian coba tadi dinaikin tadi di nah ini di atas coba ngetes nih lihat kekuatannya teman-teman oke cukup saya ini semoga kuat ya karena ke sasis di sini dan di sini apa tiangnya ya kita las juga tiangnya ini juga platnya juga tebal juga ini nanti nggak cuman ini doang nanti ini ada plat kita ketemu sama plat ini nah plat yang ada di sini teman-teman nah lubang ini tuh udah sesuai nih nanti dia adanya di atas nih jadi dia bumper itu ada di atas sini nanti jadi dibaut bareng dibaut bareng sama wingsnya plus sama platnya si bumper nah bumper itu nanti juga diket ke sini teman-teman ke sasis nih sasis yang pinggir ini kita bikin kupingan juga nah ini nah ini kan bempernya ada kupingnya nah kuping bempernya itu nanti kesini kita kita apa kita ikat ke sasis samping jadi ada tiga titik poin untuk bempernya sendiri ke kanan ke kiri ada dan tengahnya juga ada langsung ke sasis juga ini teman-teman oke sebentar lagi masuk ke proses epoxy dan pengecatan nanti tungguin terus teman-teman kita sampai pasang jadi wingsnya sampai ke kelistrikannya juga ya oke sementara itu dulu teman-teman nanti kita sampai lagi ya videonya ini lagi proses pengecatan teman-teman tadi ini baru dulu di epoxy ya iya yang warna terang tuh warna epoxy sekarang lagi di dicat hitam kita lagi cap hitam biar senada sama sasis ya biar senada sama sasis oke nah ini lagi proses amplas terus sampai ngepul ini lagi amplas dempulnya hanya tinggal sedikit aja ya di sambung-sambungan bekas selasa-selasa aja nih teman-teman tapi selebihnya semua tadi ini penuh dengan dempul tebal banget dempulnya bayangin tuh ini bekas dempulnya sebelumnya tebal banget sekarang udah di kotak semua jadi nanti nggak usah di dempul lagi ya tinggal di epoxy aja ya ini di dempul cuma hanya untuk yang untuk yang nutupin kadang-kadang nutupin las-lasan aja ya petas-petas las-lasan di kita aja sih oke nanti kita saat proses catnya juga nanti kita coba ambil video ya kita dokumentasiin oke ini lagi di cat ya nggak arah teman-teman ini kita cat ya ini kita lagi epoxy epoxy dampernya setelah tadi di crockin semua catnya sekarang lagi di epoxy dulu habis di epoxy baru kita bantai pakai cat intang jadi udah nggak ada dempul-dempulan lagi ya ya paling sedikit lah ya di area-area sambung-sambungan las ya yang baru itu oke teman-teman oke teman-teman nah sekarang ini lagi proses cat warna hitamnya oke jadi setelah di epoxy kita tunggu kering sebentar kita lanjut lagi dengan pengecatan warna hitam semoga nanti hasilnya bagus teman-teman oke ini tukang catnya dadakan nih jadi tukang cat semua tukang cat oke Jake ya ini tadi sudah habis dicet nah sekarang baru mau proses pasang nih nah teman-teman sekarang lagi pada mau pasang dampernya oke gimana oke dampernya mau dipasang teman-teman nah ini nah dia jadi adanya di atas ini ya ini plat damper nih nah ini plat yang tadi dibuat nih yang tebal banget nih ya oke jadi dia gimana nih dia di atasnya ya lompang di atasnya dulu aja ya oke dia nompang di atasnya situ emang agak susah ya teman-teman coba dari samping kita ambil dari bawah ya bunyi dari bawah coba yuk dari bawah oke oke emang ini karena presisi banget jadinya oke lagi bener lagi bener lagi ya bener lagi tuh masih jauh lubang itunya lubang windsnya tuh belum masih jauh geser lagi geser lagi sampai ikutin lubang winds aja masukin lubang winds dulu kali ya yang di atas tuh bisa dong terus terus wah mantap nah tuh lubangnya sudah sih sudah apas ya lubang windsnya ini sudah apas teman-teman dempernya sudah mulai kepasang nanti tinggal aksesoris windsnya berarti langsung tinggal naik nompang ke atas ya ya ini bemper sudah kepasang bemper sudah kepasang ya jadi bemper ini dia duduk di atas dudukan winds yang sudah kita buat tadi teman-teman jadi sebenarnya jadi sebenarnya winds ini tuh ada 3 titik kekuatan ya jadi pertama di tengah sini ya di tengah sini sama di disini tuh teman-teman yang kesasis jadi bemper ini juga ikutnya kan kesasis ya jadi dia bemper yang ini juga ikutnya kesasis ini tuh jadi intinya dia ada 3 titik titik pinggir kanan kiri sama titik tengah sini nah ini yang paling krusial karena memang dia juga bakal winds itu kan bakal narik ya narik ini harus narik sasis nih jadi udah dibuat kokok lah oke sekarang gimana oh pasang roller ya oke roller ini sekarang kita pasang di depan oke rollernya kita pasang dulu kenapa roller ini kita pasang dulu sebelum winds karena bautnya roller ini kalau nanti kita sudah pasang winds space kita jadi susah ya space kita sempit jadinya teman-teman nah ini kalau sudah ada winds duluan pas kita mau ngebaut si roller ini susah makanya paling gak kita harus rollernya dulu kita pasang oke rollernya nanti kita pasang windsnya lagi disiapin nih sama dokter doddy nah windsnya lagi disiapin oke kita tunggu ini masang dikenceng-kencengin dulu kalau bisa kalau bisa waktu ngenceng-kenceng ini pakai kunci moment ya teman-teman ya kita torsi ya oke oke sekarang teman-teman kita mau pasang windsnya nih oke ya kita pasang yuk windsnya yuk nah ini kita mau pasang windsnya setelah rollernya tadi sudah sekarang windsnya kita naikin ini windsnya agak lumayan berat teman-teman ini windsnya agak lumayan berat oke dia sudah numpang di atas oke dia ngepasin oh ini ya perlu dibariki alat sini ya oke oke ya udah ini saya parik ya terus spool ini bisa dimatiin gak ya nah mati aja nah oke lubangnya ya nyari ngepasin lubangnya ya iya tinggal pasin lubangnya ada yang jatuh gak itunya bautnya enggak tadi harusnya pasi tanda ya mungkin agak susah gak nyari lubangnya nih ngepasin lubangnya susah gak semayang sekarang kita tinggal ngepasukin lubangnya baut-bautnya teman-teman nih memang agak susah sih kayaknya ngepasin lubangnya ini karena posisinya sempit jadi agak susah nih yang jelas windsnya sudah di atas sudah nangkering tinggal ngepasin lubang aja nih memang ngepaut oke oke teman-teman alhamdulillah ini sudah selesai pekasangannya cukup rapi ya windnya sudah kokoh sudah kokoh banget teman-teman wiringnya juga sudah di install lagi di install lagi di installnya ini wiringnya sudah yang merah-merah kuning hitam ya nanti kita tinggal coba oke ini nolernya udah kepasang windsnya juga udah kepasang ini windsnya kan model sling ya ini dia tadi kebawah ini omoto lagi pasang listrikannya double minusnya double minusnya ke minus nanti yang merah ke positif situ teman-teman oke biar omoto pasang dulu selesain dulu gue wiringnya nanti tinggal kita coba kalau dari jauh rapi teman-teman lihat dia wow kita nangkilan oke nanti kita coba ya setelah sudah kepasang elektriknya nanti kita coba oke sekarang kelistrikannya sudah kepasang sama omoto yang positif dari wind sudah yang negatif juga sudah kepasang jadi installasinya lewat alurus ini ya teman-teman kalau pasang masuk langsung larinya ke sini teman-teman oke ini windnya sudah siap dipasang tadi spoolingnya sudah kita coba tarik ya tarik dia berfungsi bagus nah ini remotenya omoto sudah pengen remotenya nah medianya untuk sementara untuk mencoba wind nah itu ada omrodi disana tuh ya nanti kita coba lihat sementara oke omoto coba remotenya dimainin oke nah teman-teman ya bisa lihat ya wah kencang banget ya ini kayaknya lebih kencang nih lebih bagus dari punya saya saya sebenarnya sama saya juga 4 winds juga nah tapi ini kayaknya tipe terbaru VTG3 ini terbaru nih makanya dia putarnya kayaknya lebih cepat nih lebih bagus nih oke lagi coba yuk nah kalau lihat ini kan waduh katanya dong dia malah buat mainan buat kontrasotan dong awas awas nah ini digulung yang rapi oke ulur dikit ya awas nah baru dikit aja sedikit aja op 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 banyak kan diulur dikit sekali muter agak agak banyak karena ini agak cepat di spooling aja nanti di spooling diituin aja nanti oke pada intinya sih udah oke selesai teman-teman pengerjaan pasang lunisnya udah kelar nanti kita review lagi rencana kita mau berangkat overland nanti kita coba bener-bener untuk menarik mobilnya ya kita sangkutin ke pohon atau ke media di gunung sana nanti kita coba ya kita ambil revie-nya lagi bagaimana kualitas atau performanya si 4wings ini terutama untuk yang VTG3 ya untuk yang VTG3 ini kapilnya generasi baru dia speednya lebih cepat untuk menarik teman-teman oke sekian dulu teman-teman video singkatnya ada minta tolong dong itu di tutup ini apa kap mesinnya karena udah selesai biar kelihatan tadi gak enak banget dilihatnya nah kalau ini kan baru kelihatan ganteng ya mobil ya nah oke teman-teman sekian dulu videonya siapa tau teman-teman ada yang mau pasang wins bingung gimana cara pasangnya nah ini sedikit review untuk bagaimana cara pasang wins dari nol ya teman-teman oke sekian dulu videonya silahkan di share di like dan di komen teman-teman dan jangan lupa di subscribe oke selamat menikmati selamat menikmati